first generation jadi yang gue punya ini generasi keberapa ya coba kita lihat bukan yang ini nah ini dia third generation R32 tahun 89 sampai 94 wah keren yuk kita bahas diecast nya hi guys welcome back to unboxing diecast id nah tadi kan gue lagi baca tuh soal sejarahnya nissan skyline gtr kayak apa sih nah itu gara-gara ini nih jadi di tangan gue sekarang ada mini gt nomor 107 nissan skyline gtr nah ini ternyata kalau lihat tadi ini yang third generation R32 nah satu lagi di tangan gue juga ada nissan skyline gtr ini yang lebih baru ya ini R35 harusnya yang lbworks liberty walk punya gimana kita bongkar ya kita lihat ya yuk langsung aja kita buka nomor kecil dulu kayak biasa mungkin waktu video ini tayang udah banyak sih barang ini udah agak lama sebetulnya 2-2-3 minggu lah cuman baru sempet bikin videonya sekarang kita lihat yang pertama dulu skyline gtr ini kotaknya kayak box biasa aja yang putih hitam polos gitu ya ya teman-teman udah tau lah kalau suka mini gt boxnya kayak apa ya kayak begini aja gitu gak beda sih lihat dalam video oke kita lihat dalamnya wuis warnanya silver ini dia kelihatan gak cakep juga ini ya nah pelaknya palang 5 ini palak klasik ya kok banyak rasanya tipis amat ini sama goyang-goyang oke kita lihat dari depan dulu dari depannya seperti ini lampunya plastik ini kok agak kasar ya tuh men ini kayak lubangnya ini tuh berasa banget men kasar sama bobotnya ringan lihat dari cat lumayan bagus catnya silver terus ada ada aksen-aksennya ini ini kayak kayak di kotak tuh aksennya warnanya terus bentar beser lampu dulu silau lampu gue oke terus kalau dari samping kurang lebih seperti ini aja warna silver ada aksen-aksen garisnya terus pelaknya tadi palang ya kelihatan 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 fokus pelaknya pelaknya palang 5 ini ada kayak di kalnya gitu spionnya sama dari karet warna silver juga belakangnya ada ini apa sih namanya lu kasih tau gue dong namanya apa gue gak inget tercari deh tapi kalau tau komen ya terus belakangnya seperti ini ada tulisan nisan ada skyline ada tulisan apa gue kelihatan ST ini GTR ini V-spec 2 tulisannya kecil-kecil banget matau gue gak kelihatan ini kok agak kasar ya bawahnya seperti ini polos aja mini GT made in China bannya karet tapi bannya kok kayaknya tuh gue tipis ini entah kenapa ya produksi yang ini kok gak gitu puas liatnya ya berasa ini kayak ringkih gitu tipis gak mantep di tangan lebih mungkin beratnya sama mirip kayak yang Lamborghini kan Lamborghini juga agak agak enteng tuh seringan itulah belakangnya ada Nismo juga tadi kelewat ya gak kebaca di spoilernya ya biasa sih ini menurut gue B banget gak wow gak gitu puas terus terang sama yang ini karena bobotnya tadi ringan terus kayaknya bikinannya agak-agak kasar ini yang berasa banget kasar terus bahannya rasanya tipis banget 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 dalam si standard lah kita buka lagi deh yuk kita taruh dulu kita buka yang LB LB Works Nissan GTR GPS oke boxnya ini yang putih hitam kalau LB WK suka begini boxnya teman-teman pasti udah tau juga terus pelaknya hitam jadi gak keliatan disini belakangnya sama-sama aja sih ini nomor 140 guys kita buka nah kalau ini kan bikinannya bagus nih ini berasa banget ini bobotnya tuh mantep terus dipegangnya tuh enak gitu kalau ini dipegang kok kayaknya ya mungkin ini berarti kayak cuma 80% ini kali oke kita lihat ini aja dari depan wih ini cakep amat ada tulisan Olympus ada angka 12 John John Player Special gak tau kok itu apaan performance lampunya plastik seperti biasa ini bikinannya alus banget kalau yang ini lalu dari samping juga ada tulisan John Player Special nah ini lebih enak kalian lihatnya terus JP ada bendera Inggris 12 NGK dekal-dekalnya performance 29 Nissan GTR R35 oh ini baru lihat nih ada use under license kemarin-kemarin kayaknya gak ada deh made in China standart pelaknya cakep kelihatan gak ini pelaknya cakep banget ini bandnya juga bisa dilepas seperti biasa coba kita lihat dikal-dekalnya dari belakang atus under wrap icon outputnya ada 4 ini cakep ini cakep boleh dikoleksi ini bagus yang ini bener gitu pacarnya ya spionnya tetap karet khas Mini GT spionnya karet semua gak ada yang besi atau ada tapi gue gak tau oke ini bagus boleh dibeli kalau yang ini kalau memang cuma mau kumpulin sih boleh-boleh aja tapi kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa sih enggak ini beda-beda bener-bener enggak wow kelihatan gak tuh jelek ya enggak wow sih bener enggak tau beda pabrik kali ya bikinnya kayak enggak cakep begini gitu guys gimana suka videonya kalau suka di like di subscribe jangan lupa kalau itu komen-komen nanti kalau mau rekomendasi juga boleh video apa yang yang pengen di eh di case apa yang pengen dibikin videonya nanti gue beli oh iya bener nih jelek nih waduh oh enggak ding salah ding itu dekalnya kirain ngelotok maaf maaf oke guys sampai ketemu di video berikutnya see you di video Terima kasih.